selamat cuy selamat siang selamat malam selamat pagi ketemu lagi dengan saya baik Bapak Ibu nah disini salah ada salah satu alat analisis untuk PPDB yang pertama itu adalah menggunakan dapodik yaitu di nah caranya adalah kita ke data pokok kemudian kita cari disini ya kita lihat ini ada datapok ini kita lihat di batas waktu kemudian nanti disini bisa ada kita lihat namanya cut off ya ya lalu kita ke data pokok kemudian kita pilih disini sekolah Nah kita pilih saya disini disini lengkap seluruh Indonesia ya Nah kita lihat ya lalu saya pilih Jawa Barat ya kemudian saya pilih disini di Kota Bekasi Kota Bekasi nah ini dia kemudian saya pilih kecamatannya saya berada di Bekasi Barat lalu saya pilih jenjangnya saya kan SMP ya saya mau cari SMP sekolah SMP nah inilah yang ada sekolah SMP di sekitar wilayah saya di kecamatannya disini kita bisa langsung export ya datanya kita bisa langsung export ke Excel kita tunggu sebentar nah inilah data-data SMP yang ada di kecamatan Bekasi Barat ini lengkap ya lengkap pada jumlah siswanya kemudian jumlah rombelnya ada lengkap lalu kita hapus saja yang tidak kita perlukan kira-kira mana lagi yang tidak diperlukan nah ini kayaknya sudah kita berubah menjadi angka ya Oke kalau kita mau lihat detailnya kita ambil contoh ya eh kita detail itu saat SMP yang masing-masing kita contoh salah satu contoh ini ada supaya kita bisa download nah ini contohnya adalah SMP negri 13 kita berkasih disini lengkap semuanya kepala sekolah dan sebagainya kemudian kita profilnya kita download ya ini dia nah disinilah kita mengetahui di eh jumlah siswa perangkatan ya perkelas ya itu di sini nah backup nah ini lengkap sekali alamatnya kemudian webnya kemudian webnya bisa kita lihat kita nanti lihat di rekapnya ya nah disini kelihatan tuh nah jumlah siswanya ya laki-laki perempuan kemudian jumlah siswa perangkatan ya kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 nah ini masih menggunakan data yang tahun lalu ya jadi walaupun ini sebenarnya sudah apa belum ditarik ya datanya SMPnya belum ditarik data untuk data terbaru dia masih menggunakan data tahun lalu namun itu tidak menjadi masalah karena yang kita gunakan adalah eh peluang kita adalah kelas 11 eh kelas 8 yang sekarang karena kelas 9 nya kan udah lulus itu sekarang yang kita gunakan adalah kelas 8 nah ini kan totalnya ada kelihatan nah inilah peluang kita dari SMP yang tadi yang seperti atasnya itu ya inilah peluang untuk menjadi siswa kita di wilayah tadi di wilayah Bekasi Barat ya oke nah kalau kita bandingkan tuh sama ya sama jumlahnya kita coba cari yang lainnya nah kita ambil contoh ini apa juga terangnya ini kita download profilnya nah kita lihat disini kita lihat ini ada namanya kemudian kita lihat apa nah rekapnya nah ini yang kelas 9 udah lulus tuh yang kesempatan kita kelas 8 sebanyak berapa itu 8 eh 9 siswa peluang kita dari SMP yang saya sebutkan di atas nah inilah yang menjadi peluang kita oke kembali lagi ini bisa kita detail satu-satu perkecamatan ya oke kita cari yang SMK sekarang SMK ya di wilayah saya ambil yang wilayah saya ya Bekasi Barat ya nah ini saya import langsung saya export ya Nah kelihatan di sini jadi yang SMK itu ada jumlahnya 1 2 3 8 9 ya 9 sekolah itu swasta dan kalau itu perkecamatan ya satu negerinya dan 8 swastanya ya saya buang yang tidak saya perlukan ya sebenarnya kita bisa pintar-pintar kita aja jadi ini kan ada rombel disitu artinya rombel itu adalah daya tampungnya daya tampung sekolah itu ya kalau rombelnya dan 8 atau adalah kali 36 ya itu kan eh maksimum adalah 36 siswa per kelas inilah yang nanti kita masukkan di analisis kita untuk kelihatan itu kita ini kita hapus dulu ya supaya menjadi angka jumlah nah ini koma ya udah baca dia baru kita jumlah 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 oke ini nah kalau kita mau ambil SMA juga kita tinggal balik lagi kita ambil datanya kita download kemudian kita apa namanya Oh ekspor ini kita coba ya ini SMA ya SMK download saya mau detail dulu detail karena ini semuanya 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 kita tunggu sebentar ini kadang lama nah nggak apa-apa ini kita tunggu aja nanti di otomatis nah kita lihat nih kenapa saya tahu ini menggunakan data yang tahun lalu karena masih menggunakan tahun lalu karena belum ditarik ya didapodik data-data yang siswa baru kemarin nah kita yang tahu di sekolah kita masing-masing eh berapa siswa yang kita terima sekarang ya nah ini ini rekapnya nah ini masih data tahun lalu ya nah cut off nya oke nah kalau mau cut off yang terakhir nanti tanggal 31 September tadi oke ini saya ini menjadi yang kelas 10 nya menjadi kelas 11 ya ini sekarang yang baru 109 nah ini menjadi kelas 11 ya kelas 10 kemarin jadi kelas 11 kelas 11 menjadi kelas 12 sedangkan kelas 12 nah ini caranya masukkan ke dalam oke nah inilah yang kita cek satu persatu tadi ada hasil muka mana hasil muka mana yang satu kecamatan dengan kita salah satu caranya oke demikian kira-kira kalau kita menggunakan analisis berdasarkan pada kodik ya lanjut kita nanti akan kita coba menggunakan berdasarkan sebaran ya peta sebaran sekolah oke kita lanjut itu bagaimana cara menganalisis berdasarkan data sebaran sekolah ya di sini kita lihat ya nah kita coba perhatikan disini kita coba langsung aja ketikkan kota atau kabupaten yang yang kita ingin lihat ya nah dalam hal ini saya buat kota Bekasi ya Provinsi Jawa Barat tentunya nah kemudian jenjangnya saya SMP karena SMK oke kemudian kecamatannya saya pilih Bekasi Barat ya Bekasi Barat oke kemudian semua ya swasta atau negeri nah disini kelihatan nih kita lihat disini nah ini detail ya fotonya foto sekolahnya pun ada eh nah ini ada enam slide ya oke ini bintara ini daerah-daerah saya ke SMP speaker 3 oke nah lengkap semuanya swasta dan negeri oke nah disini kita lihat ada sekolah sekitar kita nah ini kita bisa tentukan kilometernya 10 km atau 5 km coba lihat 3 km nah ini ada masalah ini oh tidak muncul petanya ya oke nanti coba diulang-ulang lagi ini harusnya muncul petanya itu peta sebarannya tapi kok tidak muncul oke baik kita coba ulang kita coba peta sebaran sekolah ya disini langsung kita ketikkan kota Bekasi Bekasi sebarat nah disini ada jenjangnya nah ini berdasarkan kota ya jadinya terluas ya ya ini dia kelihatan mudah-mudahan nanti itu yang berdasarkan apa kecamatan bisa diakses ya tapi ini sebenarnya bisa kita lihat satu persatu ya kita klik disini saya ini nah ini SMP Malibar kayaknya ini jauh dari di lingkungan saya kita cek satu-satu nah ini SMP-30 ini nah ini SMP ini dan seterusnya sepertinya jauh nanti yang kita coba lihat yang dekat-dekat dengan SMK kita atau SMA kita ya karena yang kita cari adalah nah ini apa ini nanti kedapodik ini kedapodik jadi saling berkaitan ya buk-berkaitan kembali lagi aja di sini juga ada rasionya oke tidak sini kita kita balik aja nih nah ini SMP negeri 45 kota lokasi sepertinya yang dekat-dekat saya itu kita coba lagi lah ada pintar tadi oke nanti kita cek lah ya yang dekat dengan kita ya nanti kita coba lagi mengunjungi yang perkecamatan tadi saya nggak tahu juga kenapa nggak bisa diakses nah oke demikian Bapak-Ibu mudah-mudahan nanti kita bisa akses yang samatan tapi memang ada baiknya juga kalau kita perkabupaten tapi perkabupaten kota tapi nanti coba kita lihat wilayah cakupan kita ya yang dekat dengan sekolah terima kasih Bapak-Ibu kita bertemu lagi dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua dalam menganalisis PPDP tahun 2023-2024 terima kasih kita bertemu kembali di lain kesempatan jangan lupa subscribe komen dan bunyikan loncengnya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo bulaya salam kebajikan rahayu